assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarti media pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menggunakan garuda kemudikbud.go.id tentu saja ini sangat penting bagi teman-teman khususnya dosen untuk memiliki ID garuda karena nantinya akan dilakukan sinkronisasi dengan Sinta kemudikbud.go.id nah untuk lebih jelasnya pada video ini saya akan membagikan empat cara atau bantuan di garuda ID yang pertama yaitu cara menemukan Autor ID pada alaman garuda kemudian yang kedua cara menggabungkan ya Autor ID teman-teman di kali lebih dari satu yang kemudian yang ketiga bagaimana cara mengeksklud ataupun menghapus dokumen yang ada di garuda ID teman-teman ya karena kadang ada tulisan lain atau artikel lain yang masuk di akun kita dan jika kita sudah memastikan bahwa itu adalah ID kita maka artikel tersebut bisa di-exclude atau dihapus kemudian yang keempat bagaimana cara mengklaim dokumen atau artikel yang telah kita tulis namun belum masuk di ID kita sebagai peneliti nah keempat cara ini yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengikuti untuk yang pertama ini bagaimana cara menemukan Autor ID nah untuk lebih jelasnya silahkan buka browser teman-teman ya kebetulan dan kali ini saya menggunakan browser Google Chrome maksud saya Nah untuk pertama silahkan masuk di alaman garuda kemendikut.go.id nah silahkan teman-teman mengetikkan seperti ini garuda ya dot kemendikut.go.id Nah setelah itu silahkan klik enter untuk memasuki halaman dashboard garuda nah di bagian tampilan awal ini teman-teman bisa membeli home ya pastikan berada di menu home kemudian karena langkah pertama ini kita akan membuat atau mencari id garuda kita jika kita sebagai peneliti ataupun dosen belum mengetanguinya nah caranya silahkan klik ya menu advanced search karena nanti saya akan memperlihatkan apa namanya dua cara ya untuk menemukan jika teman-teman tidak menemukan dengan cara yang pertama maka bisa dilakukan dengan cara yang kedua nah cara yang pertama silahkan klik advanced search ya di bagian ini ya klik klik maka akan muncul beberapa ya di sini pastikan teman-teman memilih autor karena kita sebagai penulis nah silahkan di author name masukkan nama lengkapnya ya misalnya sebagai contoh safarutin kemudian afiliasinya ya di bagian sini silahkan masukkan nama tempat teman-teman bekerja atau kampus mengajar misalnya saya di sini ingin memasukkan nama daerah ya biar lebih cepat mencarinya saya misalkan masukkan saja sinjai karena tempat saya mengajar ada di sinjai ya di kabupaten sinjai saya mencoba menggunakan ini ataupun bisa langsung dengan nama kampus teman-teman jadi silahkan coba kalau saja di bagian sini nah jika tidak berhasil maka silahkan diganti dengan yang lain saya klik search selanjutnya silahkan klik search silahkan tunggu akan berproses nah di bagian sini nah bagian sini ternyata nama atas nama safarutin itu ada banyak ya pertama ini kemudian kedua ketiga keempat kelima ke enam nah ternyata saya memiliki enam nama ya ternyata karena ini nama kampus saya berarti ini ID saya semua atau nama saya semua nah ini berarti ada empat ada enamnya nah ini kita akan mencoba yang pertama kita kita akan melihat ID saya ya silahkan mengklik nah di bagian sini ini sudah ada author ID ya Nah inilah akun ya Garuda kita atau author ID kita karena nama-nama kita kemudian afiliasinya sudah benar kemudian dilihat dari artikelnya juga sudah benar ya Oke berarti ini memang betul milik saya kemudian yang kedua saya cek lagi nama ini untuk memastikan nah ini juga tulisan saya Oke berarti memang betul nama saya itu ada 6 ya Nah nanti bagaimana cara menggabungkan itu akan dilanjutkan di apa berikutnya Nah itu untuk cara pertama menemukan ID kita jadi sudah kita temukan di bagian sini lalu yang kedua jika melalui pencarian tersebut tidak ditemukan maka teman-teman harus mengetahui harus kembali dengan cara yang pertama ya karena ini cara kedua tadi cara pertama maksud saya kemudian kemudian cara kedua silahkan teman-teman harus mengetahui judul tulisan dan teman-teman yang sudah terindeks di Garuda contohnya saya mencari tulisan saya Google Scholar saya Google Scholar kemudian saya cari nama saya karena di bagian sini ada nama judul tulisan saya Nah selanjutnya saya copy judulnya karena nanti ini akan kita cari di Garuda yaitu garbah penunjukan digital Nah kita paste di bagian home di bagian search nah selanjutnya klik search jika tulisan tersebut sudah terindeks Garuda maka Insyaallah akan muncul di bagian sini nah silahkan klik di sini ya ini sudah ada penulis pertama silahkan klik namanya ya nama teman-teman yang disesuaikan apakah dipulis pertama kedua ketiga keempat kelima dan seterusnya nah karena saya ingin melihat ID di atas nama Safaruddin maka silahkan klik di bagian sini nah disini juga kita menemukan ID kita ya Autor ID kita nah ini sama dengan cara yang pertama tadi menemukan ini nah itu ada dua cara ya bagaimana menemukan Autor ID kita di laman garuda.kemedikut.go.id Oke itu saya kira untuk panduan penggunaan atau cara menemukan Autor ID di garuda.kemedikut.go.id Nah untuk selanjutnya teman-teman bisa mengikuti tutorial saleya untuk part 2 terkait bagaimana cara panduan marja Autor ya atau menggabungkan Autor ID kita jika lebih dari satu seperti part 3 terkait bagaimana cara menemukan nipuni